Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Di video kali ini saya akan bercerita tentang manfaat dari tanaman sagu. Ya, sagu pastinya sudah tak asing lagi bagi kita tanaman yang tumbuh di bagian timur Indonesia ini khususnya di Pulau Papua. Selain diolah sebagai bahan makanan yaitu papedar. Dedaunan dari tanaman sagu juga sering digunakan sebagai atap rumah oleh suku Nablong Genyem Kabupaten Jayapura, Papua. Saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan proses pembuatan atap rumah menggunakan daun sagu oleh suku Nablong Genyem. Ayo kita lihat. Terima kasih telah menonton! Pada tahapan ini di mana daun telah dipisahkan dari palepa hanya memisahkan daun sagu saja. Kemudian bahan-bahan yang digunakan pun cukup sederhana yaitu imbo toontuai atau bambu jenis kecil ski ep yang diambil dari palepa sagu dan daun sagu lalu dilakukan proses penjahitan atap rumah. Proses ini disebut yang loodm bewa dalam bahasa lokal suku Nablong Genyem. Terima kasih telah menonton! 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 Atap rumah dari daun sagu siap digunakan untuk menutup rumah maupun pondok-pondok ada. Sekian cerita saya dari Imeno suku Nablong Genyam Kabupaten Jayapura, Papua. Jangan lupa support saluran Youtube saya dengan cara like dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!